Mengenang sosok Kopda Hendrianto, prajurit TNI asal Padang gugur ditembak KKB saat pengamanan ibadah Natal. Jumlah prajurit TNI yang gugur diserang kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua Barat Daya, bertambah. Satu di antara prajurit terbaik yang tewas ditembak ini bernama Kopda Hendrianto. Ia diketahui merupakan prajurit TNI dari Satuan Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, Yonif 133 YS Padang. Kopda Hendrianto meninggal dunia usai diserang kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Bousa, Distrik Aifat Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya, Senin 25 Desember 2023 siang. Komandan Korem dan Remk Wirabraja 032 Brigadir Jendral Brigjen Ryan Obersil mengatakan, sebelum wafat terkena tembakan Kopda Hendrianto dan personel lainnya baru pulang mengamankan ibadah Natal di Distrik Aifat, lokasi mereka diserang. Beliau gugur kemarin dan hari ini sudah disemayangkan di Batalion 762 yang berada di Sorong. Hendrianto tewas karena terkena tembakan di pipi sebelah kanan. Rencananya jenazah Hendrianto akan diterbangkan dari Sorong menuju Bandara Internasional Minangkabau, BIM pukul 12.45 waktu Indonesia Timur. Jenazah diperkirakan tiba di Padang pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Kita harapkan pukul 19.15 malam ini akan tiba, kemudian akan kita semayangkan 5 korem, untuk besok pagi kita akan berangkatkan menuju ke Keringji, untuk dimakan tanggikan pengalaman yang berkantang. Sementara itu, satu personel lainnya peratu Franky Gulo juga menjadi korban serangan diduga OPM. Franky Gulo dilaporkan terkena serpihan amunisi atau peluru di bagian perut sebelah kanan. Dan alhamdulillah kemarin serpihan amunisi itu sudah berhasil dioperasi dan diangkat, saat ini kondisinya sudah normal kembali.